Jawa Tegah Selamat pagi Pak Ipung Selamat pagi Mbak Pila Luar biasa Luar biasa Sehat ya Pak Sehat selalu Sehat selalu Fresh selalu begitu ya Kalau lihat aja Pak Ipung ya Baik Selain Pak Ipung ada juga Perwakilan dari PHRI Pergunaan Hotel dan juga Restoran Indonesia Ada Bapak Muhammad Nurkholis S.A.M.M. General Manager Hotel Nurban Semarang Selamat pagi Bapak Selamat pagi Tribuner Salam sehat selalu Salam sehat selalu Luar biasa ini sehat semua Sehat semua Pastinya ya And for your information Tribuners Kami semua yang sedang melakukan shooting Pada hari ini Sudah divaksin booster That's me dalam keadaan sehat Dan aman terkendali Well hari ini kita akan bahas Terkait Kesiapan Semarang Dan wisata Jawa Tengah Menyambut Lebaran Ini Kita mulai dari Pak Ipung terlebih dahulu nih ya Pak ya Sudah siap Ini nampaknya Ada banyak sekali ide-ide Yang akan dikeluarkan Begitu ya Pak Tahun ini Pak Agenda besar apa Atau event wisata apa Di Jawa Tengah ini Yang akan dilaksanakan Dalam rangka Lebaran ini ya Khususnya untuk Lebaran ini Kami sudah berkoordinasi Dengan Kabupaten Kota Di sana kita sudah minta Menyiapkan Segala Peralatan Di objek-objek wisata Dan sebagainya Untuk di Cek Untuk safety-nya Dan sebagainya Dan untuk event Di Apa namanya Jawa Tengah Khususnya untuk Lebaran ini Khususnya di Panturan nih Ada Lomban Ada Lopis nih Lopis di Pekalongan Ini pasti ini ya Menarik Menarik sekali Kemudian juga ada Di objek-objek wisata yang lain Pasti ada satu Momen-momen yang luar biasa Oke Sejauh ini Perkembangan atau persiapan Yang dilakukan apa Pak? Kami sudah Tadi Kami sudah berkoordinasi Dengan Kabupaten Untuk berkoordinasi lagi Jadi supaya arus Selalu lintasnya Menuju objek Tidak macet Mereka juga sudah Diminta untuk Berkoordinasi dengan Pihak terkait Di daerah Juga Untuk Kesiapan Menyambut Tamu-tamu Yang luar biasa Kayaknya banyak banget nih Karena luar biasa Ini sudah Sudah Dua kali kan Di uji coba 2022 Kemarin Dan ini Di 2023 Kayaknya akan Meledak nih Panen raya Untuk pengelola wisata Terkait meledak Panen raya Which is berarti Ada target khusus Ini Pak Targetnya berapa persen? Jumlah ya Jumlah Selama Libur lebaran ini Kurang lebih 10 juta 10 juta? 10 juta Kami menargetkan 10 juta Di Jawa Tengah Di Jawa Tengah Luar biasa tentunya Tentunya Dan tentunya Kita perlu Tadi Untuk menyambut 10 juta ini Bukan hal yang Biasa-biasa saja Tentunya Ada menjadi suatu hal Yang mereka Bisa Terniang-ngiang Supaya tahun depan Akan datang lagi Datang lagi Ambek begitu ya Pak Terkait datang lagi Pastinya di dalamnya Ada penginapan Bila beralih ke Pak Ya Pak Penginapan sendiri Di Jawa Tengah sendiri Dalam hal ini Di kota Semarang Ini sejauh ini Perkembangannya Bagaimana menyambut lebaran Terima kasih Pak Mela Saya harus bercerita Bahwa kabar gembiranya Kami bisa mengatakan Dari teman-teman PRI Triwulan pertama ini Masih lebih baik Dari Puncaknya Pariwisata Indonesia Tahun 2019 Jadi Januari Februari Maret Kami bisa Mostly teman-teman Berada di atas pencapaian Tahun 2019 Nah ini menandakan Sekali lagi Bahwa pasca Covid Memang benar-benar terjadi Langsung Baipung ledakan tadi Dan kami bisa Pertahankan sampai Triwulan pertama ini Ini berita-berita Gembira bagi kita Dan mudah-mudahan Ya seterusnya Akan Sampai akhir tahun nanti Pencapaian 2019 Akan terpecahkan Mencapai 100% Yakin optimis? Kalau lebaran Ya pada masa Liburan lebaran itu Kami teman-teman optimis Cuma kebetulan kan Bulan April ini Kita kan ngitungnya Bulanan ya Matudit ya Kebetulan Masa puasanya Lebih panjang Buah minggu atau berapa Jadi Sedikit reduksi Tapi pada saat nanti Pada saat Libur cuti bersama Kami semua optimis Oke Beri dukung data Pak Menteri juga mengatakan Pak Ipung juga mengatakan Akan terjadi ledakan Langsung Arus mobilitas Orang travel yang akan meningkat Sangat tinggi Di Jawa Tengah Di Jawa Tengah Di Jawa Tengah Kita di 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 Tengah-tengah Kita di Apa Di transit Di area Tempatnya strategis juga Strategis Jadi Kami optimis Itu pas liburan Lebaran nanti Oke Terkait tempat yang strategis Tentunya nanti pun Juga ada strategi Kedepanya Baik itu promo Hotel-hotel Kan banyak nih Pak Lebaran Seperti let's say Ada buka bersama Dan sebagainya macam Kemudian nanti Untuk lebarannya sendiri Promonya Seperti apa Teman-teman Di perhotelan Saya rasa Serasi Selaras Karena ilmunya sama Jadi paket pasti sama Sampai tadi pada saat puasanya Ada buka bersama Nanti ada halal-hal Biala Pasti itu Halal-hal Bikin Acara Yang mengumpulkan keluarga Relasi Itu semua Hampir semua hotel Melakukan hal yang sama Oke Hanya mungkin beda di Harganya Yang menyesuaikan Bintang-bintang Netnya berapa Begitu ya Strateginya sama So far Karena di saat ada gerai Keramaian Crowd gitu Di kota Semarang Itu peluang Kalau crowded Peluang Untuk cuan-cuan hotel Terkait Pastinya Selain menginap Tentunya Pariwisata yang ada Di dalamnya Banyak sekali Bela kembali lagi Ke Pak Ipung Pak Ipung Untuk pariwisatanya Sendiri di Jawa Tengah Ini masih terkenal Dengan Borobudur Dan Diengkah Atau ada hal-hal Menarik lainnya Yang mungkin belum diketahui Oleh masyarakat Indonesia Terkait Jawa Tengah Tentunya di Jawa Tengah Ini banyak Objek Yang sudah jelas Terkenal memang tadi Borobudur Sama Dieng Tentunya ya Tapi di tempat lain Saat ini Seperti di kawasan Tawang Mangu Kemudian Kawasan Bawen Raya Kemudian di Banyumas Itu ya Dan juga Guci tentunya Ini Guci juga Luar biasa ini Dan saat ini Banyak objek-objek Wisata baru Yang memang dikembangkan Seperti di Waduk-waduk ini Yang memang Lagi dikembangkan Kementerian PUPR Kemarin sudah Berhasil dengan baik Dan kami Bisa memanfaatkan itu Dan apalagi Seperti di Semarang Raya ini Ini luar biasa Kota Kota Semarang Sendiri Kemudian juga Di Ceparah Dan sebagainya Ada Karimun Jawa Dan sebagainya Jadi hal yang Pasti Di Jawa Tengah Sangat-sangat Eksotis Begitu ya Apalagi sekarang Pansela Sudah mulai dibuka Ya kan Dibuka Sudah nyambung Dari Jawa Barat Sampai ke Jawa Timur Indah sekali Daerah Kebumen Ya Purworejo Sampai ke Perbatasan Jogja Dan sebagainya Selur Selatan Pak ya Selatan Selur Selatan Baik Terkait tadi Wisata Tentunya di dalamnya Juga ada Desa wisata Ini gimana Nah ini Desa wisata Saat ini Sedang booming Ya Desa wisata Sedang booming Di Jawa Tengah ini Dari 700 Desa wisata Yang terdaftar Di tempat kami Kira-kira Sekitar 200 Ini yang sudah Betul-betul Berkembang Dan maju Siap menyambut Untuk Wisatawan Di masa Liburan Masa Pule dikatakan Panen Raya Karena bisa dibilang Usai pandemi Kemarin Kan orang Di dalam rumah Mulu Begitu ya Pak Ini keluar Memang refreshing Begitu Berasakan Dan desa wisata Ini ada satu Spesifik Tidak bisa Diperoleh Di tempat lain Artinya Interaksi Yang memang Ini alam Alam Kemudian Di sana Banyak paket-paket Wisata Yang dijual Kepada Rekan-rekan Tribuner Tentunya Beli paket-paket Wisata Di desa Itu bisa Menikmati Live in Di desa Bisa 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 nginep Juga Disana Experience Ada juga Dengan keluarga Bisa cerita-cerita Bisa Membangun Satu Apa ya Keluargaan Di desa Yang tidak Punya mudik Ini khususnya Tidak punya Desa Silahkan Bisa 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 Desa Wisata Mungkin Tidak Punya Kampung Halaman Langsung Ke desa Wisata Banyak Banyak Di Jawa Tengah Pastinya Yang tadi Sudah Terdaftar Lumayan Banyak Dan kami Juga Memberikan Satu Penguatannya Pemerintah Pemerintah Tengah Pak Kundun Memberikan Satu Penguatan Kepada Desa Desa Wisata Yang Berkembang Dan Maju Termasuk Yang Rintisan Supaya Kedepan Desa Anak Muda Orang Orang Desa Pekerjaannya Kadangnya Petani Pedagang Tapi Bisa Mengelola Wisata Luar Biasa Keren Keren Saking Kreatif Gak Pembicaraan Kita Dan Muncul Pertanyaan Terkait Kelompok Sadar Wisata Di Jawa Tengah Sendiri Sejauh Ini Bagaimana Pak Jadi Memang Pak Darwis Ini Atau Kelompok Sadar Wisata Ini Menyadarkan Kepada Masyarakat Masyarakat Sekitar Bahwasannya Pentingnya Bagaimana Kita Di Desa Itu Berlaku Sebagai Tuan rumah Yang Baik Menerapkan Sabta Pesona Supaya Yang Berkunjung Ke Desa Ini Terkesan Wah Ternyata Di Luar Luar Biasa Toilet Saja Kami Mencoba Untuk Memberikan Satu Edukasi Supaya Toilet Yang Layak Yang Bersih Seperti Apa Termasuk Kita Homestay Sestandar Meskipun Itu Kamar Biasa Kamar Yang Sehari-hari Kita Pak Ketika Dipakai Bau Pesing Tentunya Menjadi Hal Yang Sedih Terkesan Beridukasi Itu Tapi Keren Keren Selesai Dari Tempat Situ Ada Kenangan Salah Satu Dalam 7 Sabta Pesona Kenangan Pengen Balik Lagi Nginep Lagi Di Hotel Begitu Sadar Semua Baik Nanti Kita Lebih Panjang Lagi Bahas Terkait Parisata Tapi Balik Lagi Terkait Okupansi Hotel Sendiri Di Bulan Lebaran Ini Bagaimana Kemudian Berapa Hotel Update Terbaru Kalau Sekali lagi Kita Berbicara Masalah Bulan April Karena Memang Ada Bulan Puasan Jadi Memang Tidak Terlalu Naik Signifikan Daripada Bulan Maret Cuman Sekali lagi Pada Saat Periode Lebaran Itu Seperti Tahun Sebelumnya Kami Sangat Optimis Beberapa Rekan Rekan Mengatakan 90-100% Hanya Ya Tentunya Tadi Saya Bilang Pak Ipung Masalah Transportasi Saat Terjadi Rush Terjadi Krol Di Tol Di Brebes Tahun Berapa Itu Mudah-mudahan Tidak Jadi Lagi Hotel Benar-benar Tamunya Tidak Datang Semua Terhambat Mudah-mudahan Tidak Terjadi Lagi Selebihnya Kami Siap Hotel Ada Juga Tidak Siapan Awal Tahun Pertama Covid Waktu Itu Memang Rame Juga Pas Lebarannya Rame Cuma Beberapa Teman Tidak Siap Karena Hotel Sedang Memang Dalam Covid Beberapa Kamar Belum Siap Harus PSBB Juga Waktu Itu Sebelum Itu Yang Tiba-tiba Rame Hotel Belum Siap Karena Maintenance Kurang Karena Kita Tidak Menyangka Karena Lagi Covid Tapi Ternyata Rame Terus Terus Pemerintah Juga Pada Saat Pemerintah Melarang ASN Dilarang Mudik Waktu Itu Itu Tergelam Langsung Tahun Berapa Itu Lupa Lebaran Yang Tidak Boleh Mudik Kemudian Selebihnya Membanggakan Panen Raya Sabar Itu Tadi Panen Dobel Langsung Berlipat Kali Ganda Ya Pak Kemudian Terkait Tadi Tahan Lama Beginap Nih Pak Kalau Di Lebaran Tahun Ini Kira-kira Berapa Hari Atau Berapa Minggu Atau Mungkin Sebulan Pak Kalau Leng Oste Kita Menyebutnya Leng Oste Rata-rata Menginapnya Di Kota Semarang Masih Belum Sampai Dua Rata-rata 1, Sekian Dari Semakin 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 Enak Untuk Disinggahi Satu Ketua Dari Bahkan Tiga Hari Sudah Banyak Destinasi Yang Disediakan Belum Lagi Kulinernya Baik Luar Biasa Saya Balik Lagi Menarik Sekali Bicaranya Hari Ini Karena Berjelang Lebaran Tentu Orang Pikirannya Mau Liburan Lebaran Mau Liburan Di Kota Semarang Ini Terkait Pari Wisata Sendiri Tadi Sudah Dijelaskan Anak-anak Mudanya Berkecimpung Juga Untuk Mempromosikan Kalau Di Semarang Let's Ada Denok Kenang Sebagai Duta Wisatanya Sejauh Ini Terkait Promosi Yang Dilakukan Dari Disporapar Sendiri Bagaimana Jadi Kami Sudah Mempromos Bagaimana Menciptakan Suatu Aurora Keinginan Untuk Hadir Dan Demikian Juga Dengan Kita Bekerjasama Dengan Para Ini Apa Namanya Pengelola Medsos Yang Sudah Boleh Dikatakan Punya Followernya Banyak Dan Sebagainya Untuk Kami Juga Menghimbau Kepada Para Pengelola Pengelola Pasti Mereka Mereka Juga Sudah Sudah Menyiap Dini Mungkin Maka Dia Segencar Gencarnya Untuk Memberikan Satu Apa Di Kaulah Muda Khusususnya Ajakannya Ajakan Untuk Memperlihatkan Ke Elokan Keindahan Kesiapan Di Kota Semarang Khususnya Tapi Juga Di Kota Kota Lain Sebenarnya Kita Sama Dengan Jadi Peran GNP Itu Juga Kita Berdayakan Di Samping Kita Juga Melalui Web Melalui Medsos Yang Ada Terima Saya Pikir Ini Menjadi Hal Yang Sangat Menarik Karena Mereka Sendiri Yang Mempromosikan Sehingga Orang Menjadi Tertarik Dimana Tempat Penginapan Yang Baik Dimana Si Objek Wisata Yang Menarik Yang Lagi Nge-trend Pasti Akan Diikutin Maka Kita Selalu Bekerja Sama Sama Mereka Pasti Selalu Bekerja Sabar Dengan Stakeholder Terkait Termasuk Dengan Tribun Termasuk Dengan Tribun Jateng Hari Langsung Dateng Kita Ngobrolin Terkait Liburan Dikalah Lebaran Pokoknya Siapin Aja Uangnya Yang Buanya Liburan Kesini THR Masalahnya Sudah 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 Nyaris Untuk Nyaris Bentar Lagi Balik Lagi Ke Desa Wisata Tadi Tentunya Promosinya Harus Gencar Padahal Daya Tarik Di Desa Wisata Ini Malahan Jauh Lebih Menarik Itu Tadi Kalau Misalnya Tidak Punya Kampung Halaman Bisa Langsung Ke Desa Wisata Merasakan Kenangannya Senyaman Itu Ini Dari Pemda Sendiri Bagaimana Rencananya Jadi Di Tempat Kami Kami Mendorong Kabupaten Kota Karena Kabupaten Kota Kota Khusususnya Kalau Di Kota Kan Tidak Ada Desa Kampung 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 Wisata Itu Juga Di Desa Di Kabupaten Ada Desa Wisata Ini Kita Dorong Semaksimal Mungkin Jadi Sesuatu Yang Bagi Mereka Tidak Memiliki Nilai Tapi Bagi Orang Luar Pendatang Itu Sangat Bernilai Contoh Memetik kelapa Bagi orang Orang Desa Memetik kelapa Biasa Bagaimana Supaya Wisatawan Ini Punya Eksperien Memetik kelapa Jangan Terlalu tinggi Bahaya Kita harus memikirkan Sertinya Yang sedang Sedang Mereka Akan Membuat Satu video Sendiri Satu Kenangan Sendiri Pasti Menjadi Satu Contoh Memetik kelapa Belum Kegiatan Kegiatan Di desa Yang Lain Yang Bisa Diktor Mengembalakan Kambing Boleh Dikatakan Paling Susah Loh Kembalakan Kambing Itu Supaya Tidak Makan Tanaman Orang Lain Katakanlah Itu Juga Bisa Kita Jual Menjadi Satu Paket Wisata Menarik Sekali Pokoknya Kita Kalau Kalau Mbak Bela Tidak Percaya Coba Gimana Pak Datang Aja Ke Desa Wisata Beli paket Yang Sangat Sederhana Untuk Mbak Bela Ternyata Luar Biasa Hanya Aliran Air Aliran Air Bisa Dijadikan Satu Aktivitas Wisata Menarik Sekali Mungkin Kalau Di Kabupaten Sudah Hal Biasa Tapi Untuk Para Wisata Seperti Mbak Pila Pak Nurholis Misalnya Kesana Takut Dengan Air Misalnya Tiba-tiba Bisa Main Tuping Wah Seneng Yang Tak Terlupa Karena Hal Baru Menyenangkan Baik Kemudian Terkait Rencana Kedepan Mungkin Dari Disporapar Sendiri Terkait Pariwisata Di Lebaran Tahun 2023 Jadi Kami Berusaha Sekali lagi Karena Kita Di Provinsi Mengajak Kepada Pengelola Baik Di Kabupaten Maupun Di Pengelola Yang Swasta Dan Sebagainya Untuk Menciptakan Nuansa Nuansa Baru Jangan Selalu Sama Monoton Tetapi Ada Hal-hal Yang Perlu Ditonjolkan Pada Objek Objek Terbaru Sehingga Ini Akan Berlomba Lomba Seperti Hotel Hotel Mungkin Punya Menu Andalan Dan Mungkin Servis Yang Andalan Sama Di Objek Objek Wisata Juga Punya Hal-hal Yang Baru Yang Menarik Makanya Di Tempat-tempat Seperti Di Solo Raya Ini ada Satu Juga Dengan Adanya Masjid Yang Baru Ini Luar Biasa Ini Menjadi Satu Ekspektasi Bagi Teman-teman Yang Mungkin Dari Jakarta Dari Jawa Timur Dan Sebagainya Pasti Akan Ingin Melihat Kesana Dan Juga Ada Kebun Minatang Baru Kan Di Solo Juga Menjadi Hal Menarik Untuk Didatangi Dikunjungi Pokoknya Sesuatu Yang Suguhkan Yang Terbaik Apalagi Jawa Tengah Luas Banget Betul 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 Ya Betul 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 Bayangkan Banyumas Raya Disana Kalau Mau cari Air Terjun Melimpa Melimpa Lisata Alam Kemudian Di Soloraya Itu Ekonomi Kreatifnya Juga Luar Biasa Semarang Raya Kemudian Pekalongan Termasuk Di Pati Dan Pati Juga Jangan Dilihat Pati Tidak Memiliki Sesuatu Pati Juga Kita Punya Sesuatu Yang Perlu Ditampilkan Mereka Sudah Siap Kalau Digerobohkan Gimana Menurut Bapak Bagus Digerobohkan Itu Duduk Kumu Itu Tidak Ada Di Tempat Lain Sebenarnya Itu Kan Semacam Fenomena Alam Jarang Ditemukan Di Tempat Lain Menarik Sekali Walaupun Panas Panas Tetapi Edukasinya Banyak Wajib Berkunjung Digerobohkan Masih Banyak Yang Baru Khususnya Wisata Wisata Yang Alam Dan Buatan Mulai Meningkat Itu Tadi Harapan Dari Desperapa Sendiri Kalau Dari Perhotel Sendiri Silahkan Selaras Dengan Pariwisata Karena Kami Perhotel Atau Akomodasi Adalah Bagian Dari Unsur Pariwisata Juga Dan Dimana Ada Pariwisata Rame Pariwisata Maju Pariwisata Bangkit Hotel Juga Pasti Bangkit Disamping Kita Sendiri Juga Berusaha Menghidupkan Hotel Kami Kami Punya Tim Marketing Yang Juga Menjualkan Hotel Ditambah Berkolaborasi Dengan Teman Teman Dari Pariwisata Dari Desa Wisata Dari Pok Dawis Yang Lain Jadi Tidak Ada Tidak Ada Ini Semua Selaras Semua Di bawah Komandun Dari Pak Ibung Tentunya Kami Memanjukan Pariwisata Bersama-sama Apalagi Disampaikan Jawa Tengah Wilayahnya Luas Sekali Dan Kami PHRI Perotelan Juga Berada Dimana Ada Keramaian Dimana Ada Gula Semut Jadi Dimana Ada Wisata Apalagi Disana Ada Akomodasi Kita Tangan Untuk Bagaimana Membentuk Suatu Sikap Pariwisata Yang Selaras Demi Menyenangkan Kami Kami Ini Di Hospitality Bisnis Menyenangkan Tamu Jadi Kalau tamu Happy Tamu Tidak Complete Itu Kebahagiaan Kita Apalagi Sekarang Musimnya Adalah Atau Trendnya Adalah Review Review Semua Orang Sebelum Memutuskan Mau Menginap Jotel Mana Pasti Lihat Testimoni Dulu Apalagi Di Sosial Media Digitalisasi Itu Menjadi Faktor Utama Untuk Menentukan Hotel Kita Terpilih Apalagi Ada Ini Nanti Dikasih Bintang Lima Atau Bintang Berapa Tentunya Kalau Bicara Terkait PHRI Ini Tidak Hanya Hotel Saca Tidak Afdol Kalau Tidak Bicara Terkait Restor Untuk Kulinernya Sendiri Di Jawa Tengah Ini So far Seperti Apa Restoran Juga Menjadi Bagia Dari Kami Kita Bina Bersama Kita Berorganisasi Di PHRI Ada Beberapa Hotel Hotel Dan Restoran Yang Terlibat Di Dalamnya Kita Sering Melakukan Ketemu Bersama Atau Berdiskusi Dalam Bentuk Seminar Seminar Juga Ada Dalam Rangka Mengangkat Potensi Potensi Kuliner Di Kota Semarang Ini Sinkron Juga Dengan Di hotel Juga Karena Berkaitan Dengan Masakan Khas Misalnya Kulinernya Semarang Diangkat Di restoran Di hotel Semua Bersama Sama Jadi Dan Itu Sekarang Sampai Pada Tahap Yang Membanggakan Kemajuannya Sangat Berarti Signifikan Signifikan Kalau Kita Bicara Dengan Lima Tahun Kebelakang Sekarang Lebih Baik Lebih Tertata Lebih Terorganisasi Dengan Baik Dan Pastinya Cuhannya Tadi ya Pak Tentunya Kan Sekarang Jamannya Review Review Anak Muda Anak Muda Juga Influencer Influencer Ini Yang Sekarang 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 Online Dan Marketing Langit Jangan Lupa Marketing Langit Sang Penentu Tiga-tiganya Harus Seiring Tidak Hanya Berfokus Online Offline Pun Kita Garap Itu Tadi Ada Harapan Sudah Disampaikan Pesannya Sendiri Pak Untuk PRI Apa Kedepannya Pariwisata Saya Rasa Selalu Menjadi Andalan Di Semua Daerah Di Indonesia Pun Pariwisata Menjadi Andalan Sangat Signifikan Jadi Sebagai Insan Pariwisata Bagai Dari Dunia Pariwisata Tentunya Mari Kita Berpariwisata Tagar Biasanya Di Indonesia Saja Di Indonesia Tidak Tidak Usah Keluar Negeri Tidak Harapan Kita Sebagai Bagian Dari Pariwisata Indonesia Tidak Kalah Sangat Banyak Yang Harus Kita Disini Ada Grand Canyon Ada Melimpah Sekali Dari Sampai Merogi Indonesia Apalagi Di Jawa Tengah Sayang Banget Kalau Tidak Keliling Jawa Tengah Begitu Ya Pak Sebenarnya Tinggal Membranding Supaya Kita PD Yang Mau Wisata Di Indonesia Saja Makanya Sekarang Lagi Disgalakan Untuk Membuat Satu Destinasi Destinasi Baru Dalam Arti Seperti Porobudu Mandalika Kemudian Juga Labuan Bajo Dan Sebagainya Untuk Membuat Lebih PD Wisata Di Indonesia Sejauh ini Sudah PD Atau Gimana Pak Sudah Harus Cuma Kita Bagaimana Meng-create Mereka Bahwa Benar-benar Ternyata Berwisata Di Indonesia Khususnya Jawa Tengah Itu Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Kalah Dengan Yang Yang Dibanggakan Di Luar Dan Faktanya Memang Kalau kita Bicara Scope Cil Semarang Grafiknya Memang Naik Kita Ikuti Dari 5-6 Tahun Terakhir Lang Of Stay Masa Tinggal Juga Naik Itu Fakta Bahwa Kita Ada Progres Dari Tahun Ke Tahun Ada Progres Makin Maju Dan Makin Berkembang Pariwisata Kita Jawa Tengah Khususnya Makin Naik Oleh Oleh Ya Kan Sovenir Sebagian Makin Bagus Oke Terkait Oleh Dan Sovenir Menarik Di Jawa Tengah Ini Untuk Tahun Ini Apa Jadi Untuk Semarang Masih Semarang Masih Tetap Menjadi Satu Trend Apa Namanya Branding Nomor Satu Yang Masih Bandung Tapi Minggo Juga Tidak Tidak Kepinggalan Juga Tapi Sekarang Sudah Mulai Kepada Fashion Fashion Seperti Kaos Bias Ini Makanya Ini Kami Saya Pakai Ini Hotel Sekarang Sudah Mulai Mengeluarkan Sesuatu Souvenir Merchandise Merchandise Begitu Tidak Tidak Semarang Saja Di Soloraya Kemudian Di Banyu Masraya Itu Juga Disana Banyak Seperti Fashion Yang Bahasanya Kalau Di Purwokerto Sana Bahasanya Bahasa Lokal Jadi Tulisan Tulisan Dari Kaos Maupun T-shirt Itu Bunyinya Sangat Menggelitik Jadi Hal Yang Lagi Bagus Lagi Trend Nah Tadi kan Kita Sudah Ngobrol Terkait Hal-hal Menarik Tentunya Yang Happy Happy Ini Sebenarnya Tidak Mau saya Tanyakan Wajib Dijawab Tadi Ngomongin Cuan Pastinya Happy Ini Berbanding Terbalik Apabila Nanti Ada Semacam Kedukaan Atau Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Ini Antisipasinya Seperti Apa Untuk Kami Berdua Silahkan Jadi Di Tempat Kami Terus Terang Kami Sudah Mencoba Mengkoordinasikan Kami Sudah Bersurat Kita Sudah Rapat Dan Sebagainya Memitigasi Memitigasi Bencana Apakah Itu Karena Ini Masih Wujan Apakah Panjir Tanah Longsor Kemudian Juga Kegiatan Apa Namanya Alam Karena Alam Atau Mungkin Tadi Kerusakan Kerusakan Peralatan Wahana Wahana Permainan Misalnya Kita Juga Minta Untuk Disiapkan Kemudian Untuk Wahana Yang Prawu Di air Kita Minta Life jacket Untuk Disiapkan Dan sebagainya Pantai Pasti Rame Sekali Kami Minta Kepada Penjaga Pantai Pengelola Pengelola Wisata Di pantai Supaya Lebih Menyiapkan Diri Menambah Personil Dan sebagainya Karena Ini Tidak Menutup Kemungkinan Wisatawan Kadang-kadang Ceroboh Kami Menghimbau Kepada Semua Saja Wisatawan Tetap Jaga Diri Rekan-rekan Tribunas Jangan lupa Berwisata Tetap Dijaga Keselamatan Diri Menjadi Penting Jadi Mungkin Walaupun Tempat Wisatanya Sendiri Sudah Safety Tapi Kalau Diri Sendiri Tidak Menjaga Sama 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 Nah itu Dia Banyak 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 Di pinggir Tenggir Membayang 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 Cuan-Cuan Semakin Mengalir Begitu Ya Pak Karena Banyak Yang Datang Baik Kemudian Tadi Duka Yang Dialami Pastinya Antisipasi Sudah Dilaksanakan Oleh Disporapan Kalau Dari Perhotel Asbir Bagaimana Pak Kenapa Tadi Saya Sampaikan Flashback Tahun 2011 Terkait Kesiapan Infrastruktur Terima Kemacetan Di Tol Itu Sangat Sangat Menjadi Mengganggu Kesempatan Kita Untuk Cuan Mudah-mudahan Tahun Ini Semua Lebih Baik Mitigasi Bencana Kesiapan Infrastruktur Semua Sudah Terantisipasi Dengan Baik Sehingga Kurang Lebih Di hotel Kita Tinggal Menerima Tamu Dengan Fasilitas Kami Dengan Fasilitas Perhotelan Yang Ada Dan Membuat Tamu Lebaran Menjadi Liburan Yang Sangat Mengesankan Jadi Semua Lini Siap Tinggal Kita Memberikan Pengalaman Yang Berharga Bagi Para Wisatawan Atau Para Tribuner Yang Tidak Melakukan Wisata Liburan Dalam Lebaran Oke Aduh Menarik Sekali Nih Nih Nggak Sabar Ya Mungkin Ajak Teman-teman Di luar Jawa Tengah Ayo Dateng Kesini Kita Liburan Di Kala Lebaran Pastinya Jawa Tengah Banyak Sekali Yang Harus Di Explore Oke Jargon Mungkin Dari Masing-masing Disporapar Dan Juga PRI Silahkan Mulai Dari Siapa Dulu Aku dulu Oke Senioritas Baik Bukan Gitu Kita Memang Lagi Memaksimalkan Wisatawan Di Domestik Nih Wisatawan Dose Nggak usah Kemana-mana Cukup Kejateng Aja Nih Kejateng Aja Ayo Kejateng Aja Mungkin Bisa Semakin Menarik Dan Terkenalnya Nanti Kalau Kalian Upload Di Sosial Media Bisa Kasih Hashtag Dijateng Aja Biar Orang Klik Langsung Dijateng Aja Apa Itu Banyak Sekali Hashtag Dijateng Aja Sudah Terkenal Luar Biasa Itu Dijateng Aja Pasti Puas Jangan Kemana-menang Gak usah Jauh-jauh Murah Meriah Terjangkau Happy Pasti Di Jawa Tengah Kalau Dari Perotelasi Silahkan Tribuners Parwisata Bangkit Hotel Bangkit Parwisata Bangkit Hotel Bangkit Cuan Mengalir Baik Sekali lagi Terima kasih Sudah Juga Pak Terus Untuk Waktunya Di Bijat Bisnis Hari Ini Lancar Semuanya Perotelan Dan Parwisata Program Kedepannya Untuk Lebaran Juga Semakin Menghasilkan Cuan Terima Terima Kasih Sukses Untuk Jawa Tengah Dan Tribuners Kesimpulian Bisa Ditarik Adalah Koordinasi Hotel Dan Parwisata Melakukan Aksi Nyata Mau Liburan Di Kala Lebaran Jawa Tengah Menjadi Jawaban Lancarkan Pesanamu Kenali Budayamu Cintai Wisatamu Dan Pastinya Salam Parwisata Saya Ayunika Bela Pamit Undur Diri Thanks Thanks